Untuk mengulas lebih jauh tentang rencana vaksinasi corona yang hanya tinggal menghitung hari ini, kita segera bergabung dengan epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman di Brisbane, Australia, lewat sambungan Zoom. Selamat siang, selamat sore waktu Brisbane, Pak Diki. Selamat sore, Astrid. Pak Diki, 13 Januari Presiden akan jadi orang pertama, kick off vaksinasi, kemudian diikuti oleh vaksinasi massal. Padahal Bepom belum keluar nih, izin daruratnya. Pandangan Anda seperti apa? Ya kita, ya saya kaget juga ya, ini kita harus sebetulnya pemerintah harus memberi contoh, ya taat asas, taat prosedur itu penting sekali ya. Tidak bisa diabaikan, apalagi di situasi pandemi, di mana setiap langkah, setiap kebijakan, setiap tindakan dan strategi yang dilakukan pemerintah ini diamati dan dilihat masyarakat. Situasinya saat ini, ada pro kontra, harus diakui ada pro kontra di masyarakat terkait vaksin Sinovac ini, terutama, saya tegaskan sebetulnya bukan di masalah hal-hal yang menguatirkan sebetulnya, tapi kalau kita kelola strategi komunikasi ditambah misalnya kok ini dilakukan sebelum ada izin penggunaan darurat atau hasil penyampaian hasil dari tim peneliti, ini akan menjadi pertanyaan besar. Bukan hanya untuk masyarakat, tapi untuk dunia. Seakan-akan kita mengabaikan prosedur yang bangku dan ini penting loh, prosedurnya penting sekali. Saya kira ini harus disampaikan pada Bapak Presiden bahwa tindakan ini saya kira harus kita evaluasi ya, betul-betul. Karena bisa kontradiktif loh dengan upaya kita yang selama ini kita bangun untuk misalnya membangun komunikasi trust atau percayaan dari masyarakat termasuk tenaga kesehatan yang akan menjadi kelompok pertama penerima ini, supaya mereka benar-benar yakin bahwa inilah vaksin yang bisa kita pakai saat ini, yang ada tersedia saat ini. Jangan diterganggu oleh satu tindakan-tindakan yang terburu-buru karena juga tidak ada urgensinya. Tidak serta-merta misalnya dengan segera divaksin ini selesai semua, tidak. Ini yang harus difahami. Dan untuk difahami juga bahwa herd immunity itu strategi yang sangat panjang dan banyak sekali kriteria kondisi yang harus dilakukan. Jadi secara umum harus segera disampaikan bahwa ini dan saya harap bisa menyimak juga berita ini, tindakan adanya tindakan vaksinasi walaupun tujuannya baik misalnya untuk membangun itu. Tapi waktunya tidak tepat, tujuannya baik akan mengganggu malah kecencana dari vaksinasi ini secara keseluruhan. Ini yang harus difahami. Catatannya adalah harus taat prosedur, harus taat asas dan yang Anda evaluasi kali ini adalah strategi komunikasinya. Bagaimana strategi komunikasinya mengumumkan bahwa akan mulai vaksinasi pekan depan padahal sampai hari ini Bepom belum keluar izinnya. Tapi dari persiapannya sendiri Pak Diki, persiapan paralel, distribusi dilakukan terlebih dahulu, persiapan prioritas disiapkan terlebih dahulu, hingga nanti saat Bepom sudah keluar sehingga bisa langsung dikerjakan begitu. Bagaimana Anda melihatnya ini? Nah untuk pengiriman ke daerah termasuk kedatangan dari China, Nah itu adalah prosedur yang benar-benar karena ada tahapan audit sebelumnya. Dan ini yang juga harus disampaikan pada masyarakat supaya masyarakat paham bahwa ini tidak ada yang aneh, ini dalam rangka kesiapan. Yang tidak boleh adalah memberikan vaksin ini di mana izin edalnya atau izin penggunaan daruratnya belum keluar. Nah ini yang tidak artinya kita tidak taat prosedur. Dan ini akan menjadi juga pertanyaan dan menjadi semacam kampanye buruk dari program vaksinasi. Dan ini tidak bisa dianggap penting. Nah artinya ini dua hal yang berbeda, paralel. Ini dua hal yang berbeda, kesiapannya saya acungi jempol lah ya. Jauh lebih tertata, lebih rapih, lebih semangat dibanding testing tracing-nya. Padahal testing tracing-nya jauh juga, jauh lebih penting loh dari vaksinasi. Kalau dihirarkikan, vaksin itu di bawah. Yang pertama itu testing tracing, isolasi karantina. Vaksin ini, kalau saya cerita ya masih banyak hal yang kita belum bisa pastikan akan segera efektif dan lain sebagainya. Tapi kalau testing tracing, isolasi karantina sudah terbukti dan juga sangat urgent untuk kita lakukan. Sehingga, ya jangan sampai yang vaksinasi kita lakukan dengan begitu luar biasa ya. Tapi yang sifatnya sangat penting, jauh lebih penting bahkan kita lakukan dengan biasa-biasa saja. Ini yang tidak tepat ya, harus-harus diluruskan. Dan ini juga bukan untuk apa-apa ya, untuk kebaikan kita semua. Dan termasuk untuk menjamin keberhasilan program vaksinasi itu sendiri. Itu, Mbak. Keberhasilan program vaksinasi ini juga ditargetkan ini selesai dalam 15 bulan oleh Menkes. Tapi kemudian Presiden menyatakan, saya mau setahun gitu. Realistis nggak, Pak Diki, setahun untuk menyelesaikan vaksinasi seluruh Indonesia? Ya, harus difahami bahwa di luar bahwa misalnya kita ingin menyelesaikan satu tahun, kita punya pengalaman ada PIN ya, walaupun itu pada kelompok kecil ya. Harus diketahui juga bahwa untuk sebesar ini, skala sedemikian besar, jangankan Indonesia ya, negara-negara maju sekalipun belum pernah punya pengalaman sebesar ini. Nah, artinya potensi kendala, lapangan, teknis ya, perencanaan, logistik, itu akan sangat besar, sangat jelas besar. Dan tentu untuk ukuran satu tahun, melihat kondisi saat ini saya kira tidak terlalu realistis ya. Karena apa? Karena ini akan bergantung pada logistik. Jadi yang kita tahu, produksi vaksin ini akan sangat membutuhkan waktu cekup lama, apalagi ini permintanya dari mana-mana. Ditambah, katakanlah tadi Pak Presiden menyebut ada Pfizer di situ, ada Novavax. Dua ini butuh waktu lama loh, produksinya. Lama, dan tidak ada jaminan, tidak ada garansi bahwa misalnya katakanlah, di trimester ketiga tahun ini kita akan dapat. Karena kendalanya ada mulai bahan baku, ada juga di kendala teknis dari produksi, terutama Pfizer ini kan teknologinya sangat baru dalam produksi skala besar seperti ini. Nah ini yang harus, artinya kita asumsi-asumsi ini yang harus dimasukkan dalam perencanaan, sehingga secara realistis sebetulnya tahapan dua tahun sampai tiga tahun atau empat tahun sekalipun, itu yang jauh lebih realistis ya. Ditambah lagi kondisi wilayah kita, geografis kita, belum SDM kita, resursis kita. Banyak sekali yang tentu akan mempengaruhi ya, bahwa adanya target 15 bulan itu saya setuju saja, tapi nanti kita harus ada catatan, harus ada catatan bahwa akan ada evaluasi katakanlah per tiga bulan, per enam bulan, karena ini akan menentukan juga keberhasilan dari strategi vaksinasi ini secara keseluruhan. Dan yang jauh lebih penting dari itu sebetulnya, jangan sampai kita terfokus sekali lagi pada vaksinasi, tapi yang harus di, kalau mau juga dijadikan target itu, misalnya Pak Presiden, misalnya bertemu dengan para gubernur, ya jangan masalah 3M atau nanti harusnya 5M lah sekarang ini, tapi di aspek testing-tracing inilah, selesaikan misalnya 3 bulan. Sehingga masyarakat, wilayah, ya kota, kabupaten, atau Indonesia secara keseluruhan ini, ketika sembari menunggu telaksananya vaksinasi secara keseluruhan semua mendapat, itu dalam kondisi yang aman-aman saja, kasusnya kecil, tidak ada kematian. Dan itu catatannya hanya kalau bisa kita lakukan dengan strategi 3T dan 5M itu. Ini yang menjadi bukti nyata keberhasilan yang di beberapa negara, termasuk Australia, atau misalnya Vietnam, atau misalnya yang terdekat kita di Singapura. Nah, itu yang harus kita arahkan. Jadi, jangan sampai merasa bahwa vaksin ini akan menyelesaikan dengan seketika ya obat-obat mujarab. Karena belum lagi kalau saya bicara masalah formula dari atau rumus dari herd immunity-nya itu yang dalam implementasinya tidak sesederhana rumus itu sendiri. Kita berbicara herd immunity karena memang itu goalnya yang dikejar dalam program vaksinasi ini untuk ada herd immunity, kekebalan kelompok, supaya penularan corona ini bisa dibatasi dan bisa diputus begitu. Anda bisa jelaskan lebih rinci lagi, kenapa begitu sulit untuk mengejar herd immunity ini? Ya, jadi dalam, mudah-mudahan secara singkat ini saya bisa dijelaskan ya, herd immunity ini kan intinya si virus ini nggak bisa menginfeksi masyarakat karena setiap dia dibawa orang yang membawa virus itu, yang terinfeksi, dia bertemu dengan orang-orang yang sudah memiliki efek proteksi ya dari vaksinasi itu. Nah, itu kondisi ideal dan sebagian masyarakat dari wilayah itu memiliki kekebalan itu atau proteksi itu. Nah, dalam herd immunity ini, dalam rumusnya ini ada tiga hal yang saling terkait dan tidak bisa diabadikan. Pertama adalah vaksin yang memiliki, selain aman, vaksin yang memiliki efekasi yang optimal. Nah, efekasi yang optimal ini sebetulnya ada tiga lagi turunannya. Efekasi itu nggak cuma satu, efekasi itu ada pertama efekasi dalam proteksinya, jadi berapa persen orang itu bisa terlindungi dari terinfeksi COVID-19. Dan ini yang biasanya diumumkan, termasuk Pfizer, Moderna semua, itu mengumumkan itu, 90 persen, 94 persen misalnya. Nah, kemudian kedua adalah yang disebut dengan vaksin efekasi untuk progres pada simptom atau gejala dari penyakitnya. Yang tadinya misalnya kalau terinfeksi tanpa vaksinasi, dia jadi parah, bisa sampai masuk ICU fatal segala macam. Nah, setelah vaksinasi, dia hanya ringan gejalanya atau tidak bergejala. Nah, ini vaksin efekasi, ini berapa persen. Nah, ini yang juga beberapa vaksin sudah keluar datanya. Nah, yang ketiga, dan ini yang ketiga ini, vaksin efekasi yang ketiga ini yang sangat penting dan berkorelasi sangat erat dengan herd immunity adalah vaksin efekasi yang untuk memutus atau mencegah penularan. Jadi, disebutnya dengan vaksin efekasi, infectiousness to others. Jadi, seberapa besar vaksin ini bisa mencegah orang yang membawa virus itu atau terinfeksi COVID-19 itu tidak menuarkan pada orang lain. Nah, sayangnya, data ini bahkan Pfizer, Moderna sekalipun belum bisa mengeluarkan data ini. Mereka masih sedang menghitung dan ini akan berlu waktu mungkin tiga bulan ke depan baru ada nih keluar datanya. Nah, masalahnya kalau vaksin itu, katakanlah yang tadi proteksi ada, yang progresin ada, tapi dia tidak mencegah penularan, herd immunity mau divaksin seluruh penduduk juga tidak terjadi. Itulah, itulah yang harus diketahui. Jadi, dalam melihat rumus ini harus dicermati, ada faktor-faktor. Dan inilah masih pertanyaan besar, bahkan jangankan untuk Sinovac, untuk Pfizer, Moderna juga kan masih pertanyaan. Nah, oleh karena itulah, kenapa? Makanya, ada vaksin harus tetap ada 3T, ada 5M. Itu yang dilakukan. Kemudian kedua, faktor kedua dalam formula dari herd immunity itu adalah angka reproduksi. Angka reproduksi ini, idealnya untuk bisa kita mencapai herd immunity harus diupayakan serendah mungkin angka reproduksi. Dengan cara apa? Ya tentu dengan melandaikan kurva di wilayah, di negara itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara 3T, 5M itu. Supaya kemungkinan tercapainya herd immunity jauh lebih besar. Nah, angka reproduksi yang... Pak Diki terakhir, Anda terus menekankan bahwa vaksin menjadi salah satu solusi, tapi lebih penting 3T. Tracing, testing, tracing, dan juga treatment. Apa solusi dari Anda untuk pemerintah untuk memperbaiki sistem 3T saat ini? Di samping paralel, vaksin juga terus berjalan. Jadi, untuk pemerintah ya, kita tahu mungkin ada keterbatasan dari sisi kapasitas lab dan SDM dan lain sebagainya. Untuk dipahami ya, bahwa karena saya terlibat dari pandemi-pandemi sebelumnya ya, secara langsung di Indonesia ya, di pemerintahan. Nah, dalam katakanlah di swine flu ya, ketika saat itu flu burung ataupun di SARS sekalipun ya, 2003. Itu, ingat loh, dokter SARS aja mengirim, kita periksa sampel, kita harus kirim ke Atalanta. Sini si Atalanta, kamar. Karena kapasitas lab kita saat itu belum memandai. Walaupun pada saat swine flu, udah jauh sekali, banyak peningkatan. Nah, saat ini, bila ada keterbatasan, ingat, pada level pelayanan primer, itu yang harus diperkuat. Dan itu sudah terbukti. Jadi, misalnya ada, misalnya klinik demam. Jadi, testing itu, kalau ada keterbatasan dengan segala macam, itu kan sifatnya adalah penunjang. Penunjang dari satu apa? Satu kegiatan yang disebut dengan screening, yang bisa berbentuk surveilan, apa namanya, surveilan gejala ya. Disebut surveilan gejala seperti sindroma influenza light illness di tingkat puskemas. Jadi, ada klinik demam nih, misalnya. Ada klinik demam, sehingga masyarakat yang demam, karena mayoritas yang COVID ini umumnya demam atau di plus gangguan penciuman. Nah, orang yang demamnya semua masuk ke klinik ini. Dan ini terbukti efektif di Korea, di China, di Australia sekalipun. Sehingga kita bisa menemukan secara dini, orang yang berpotensi membawa virus langsung bisa diisolasi karantina. Dan pada beberapa aja yang bisa, yang perlu kita lakukan testing. Kalau ada keterbatasan testing, tapi kalau ini tidak dilakukan, beban ke fasilitas kesehatan akan lebih banyak. Oke, pelayanan primer yang diperbanyak di puskesmas yang gampang atau mudah dijangkau oleh masyarakat menjadi solusi untuk memperkuat sistem 3T di Indonesia. Terima kasih. Diki Budiman, epidemiolog dari Universitas Griffith, telah bergabung bersama kami di Kompas Siang.